Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Riki Demi Permadi Alhamdulillah saya disini sebagai ketua dari Yayasan Pantiaswan Manarul Mabro Asli saya dari Probolinggo Jawa Timur Di awalnya ini adalah cita-cita dari bapak awalnya Dari bapak saya yang ingin melihat generasi bangsa ini Kembali seperti jati diri bangsa Indonesia Jadi dulu saya itu waktu sekolah Sering sekali dikasih tahu atau diceritanya sama guru-guru saya Kalau orang Indonesia itu orangnya ramah-ramah Toleransinya tinggi, gotong royongnya tinggi Tapi sekarang semuanya itu hanya cerita Yang mana kita beda seragam, kita beda pemikiran, kita beda pemahaman sudah dianggap musuh Padahal sama-sama kita satu Indonesia Nah dari situ awalnya kita tergera hatinya untuk membentuk sebuah wadah Yang nantinya bisa mengajarkan anak-anak ini tentang rasa nasionalisme Rasa peduli, rasa toleransi Jadi kita ambillah Anak-anak yang waktu itu ada di sos Ada di resos itu Kita sekolahkan, kita ajari untuk mandiri Kita ajari rasa nasionalisme Ternyata Tidak berhasil Tidak berhasilnya karena Begitu mereka kembali lagi ke sos Ke rumahnya Ketemu sama orang tuanya Eh ternyata sama orang tuanya diajak lagi Ke jalanan untuk ngemis Diajak lagi untuk ngamen Seperti itu Sampai akhirnya Dari mulut ke mulut Sampai banyak Hingga suatu ketika kita dikasih Bayi sama ada mahasiswi Waktu itu dari Jogja Kita dikasih bayi Terus tahun berikutnya Sama juga ada yang kasih kita bayi Sampai akhirnya Banyak orang yang datang kesini Kita di liquid media Sekarang sudah banyak ini Total anaknya sekarang 80 Tujuannya sebetulnya Ingin mau ngembalikan Jadi diri bangsa Jadi seperti yang saya katakan tadi Kita itu sebetulnya Negara yang dikenal dengan negara Yang sopan Satunya tinggi Orangnya ramah-ramah Saya ingin ngembalikan Jadi diri itu Untuk orang Indonesia Yang memang benar-benar Ini loh Orang Indonesia itu Berbeda-beda suku Tapi Dalam masih dalam satu Dalam satu jiwa Kita beda seragam Sudah musuh Kita beda pemikiran Padahal tujuannya sama Ingin membentuk Indonesia Jadi lebih maju Tapi dianggap saingan Dianggap musuh Semoga Satu dari sekian ratus anak Yang kita Tampung Kita didik disini Adalah satu orang Yang bisa Memberikan solusi Nantinya ke depannya Untuk masyarakat Kalau sekarang ini Yang ada disini Paling kecil Umur dua bulan Terus yang paling besar Kemarin Alhamdulillah Kita sudah meluluskan S16 Target kita sampai S2 Cuma kemarin Yang sudah lulus S1 Ketika saya tawari Untuk lanjut ke S2 Mereka semua Sudah angkat tangan Kita tidak mampu Ya kadang ada yang Kita dikasih info Ada yang ingin sekolah Karena tidak ada biaya Dan lain sebagainya Tapi kalau yang untuk Yang bayi-bayi Yang dibahas tahun itu Rata-rata semuanya Diluar nikah semua Jadi orang tuanya Yang datang kesini Kondisi amil Kondisi amil Umur 7 8 9 Sudah disini Nanti kita Bantu persalinannya Setelah itu Ya sudah Anaknya mau ditinggal Atau mau dibawa pulang Itu tersalah Jadi Kita itu disini Saya selalu menanamkan Ke mereka Ini adalah rumahnya Disini semuanya Adalah keluarga Kita ini Meskipun Lahir dari rahim Yang berbeda Tapi kita sama-sama Satu nasib Sama-sama Satu cita-cita Yaitu Pengen jadi orang benar Pengen jadi orang baik Pengen jadi orang sukses Jadi Saya selalu ngajarkan Ke anak-anak itu Ini rumahnya Oh Adik-adik yang ada disini Itu sama adik-adik Jadi kita Tidak ada Ratasan Oh kamu setelah Menikah Atau setelah umur sekian Harus keluar dari sini Tidak ada Makanya Disini saya Siapkan kamar-kamar Yang sangat banyak sekali Untuk mereka-mereka yang Memang ingin besar disini Ingin sukses disini Bersama kami Kalau untuk yang sekolah Biasanya sekolah umum sih Nanti Kegiatan biasanya dimulai Ketika Solat maghrib Setelah solat maghrib Kita solat maghrib berjamaah Setelah itu Biasanya ada Sesi ngaji Terus ada mungkin Pusyawara Untuk yang besar-besarnya Nah itu Setelah sampai Solat isa Setelah solat isa Nanti baru Makan malam Bareng-bareng Setelah makan malam Baru Belajar Biasanya Belajarnya itu Jam 8 Setelah makan malam Belajar Setelah itu Kalau hari biasa Karena HP-nya kan kita Kumpulkan Anak-anak Jadi setelah belajar Baru kita kasihkan HP Nanti jam 10 Harganya dikumpulkan lagi Baru mereka istirahat Semua yang ada disini Siapapun itu Kita fasilitasi Baik mereka yang sekolah Baik mereka yang sakit Semua dari kita Jadi siapapun yang masuk kesini Itu sudah jadi tanggung jawabnya Pantiasu Baik mereka yang sakit Baik mereka yang sekolah Yang kuliah Semua Semua biaya dari kita Alhamdulillah Untuk pandemi kemarin sih Enggak Enggak ada sih Palingnya cuma sakit Tapi kalau untuk ekonomi Enggak sih Justru Kesulitannya malah Di awal-awal Di awal-awal itu Lebih banyak uang pribadi sih Uang pribadi saya Uang pribadi Bapak Itu yang keluar Kalau sekarang Alhamdulillah sudah banyak yang tahu Sudah banyak orang baik Yang kesini Alhamdulillah sudah Tertolong Yang belum tercapai Mungkin ya sama dengan Visi misi Pantitiko tadi Karena kita ingin mencetak Sebuah generasi Yang intelek Juga Perwawasan agama yang tinggi Saya ingin Anak-anak yang Saya asuh disini Yang saya dididik disini Kelak akan menjadi Solusi ketika mereka nanti Sudah bermasyarakat Kembali ke masyarakat Untuk saat ini kemarin Baru ada satu dua anak Yang seperti itu Kalau saya sih Yang bisa saya ambil Pelajarannya Yang sedih seperti ini Ternyata Sebetulnya Di luar sana Itu banyak sekali Orang-orang yang Peduli dengan kita Jadi Untuk Orang-orang mungkin Mungkin yang di luar sana Kurang beruntung Yang belum bisa Kita naumi Mungkin Atau yang belum bisa Bertemu dengan kita Yang ada disini Selalu Optimis Dan selalu yakin Bahwa Kuasa Allah itu ada Kuasa Tuhan itu selalu ada Dan kita tidak akan sendiri Jadi Terima kasih sebelumnya Karena Sudah mau peduli Dengan kita Yang ada disini Bagi Teman-teman Maupun orang baik Yang ada di luar sana Saya ucapkan Sangat-sangat banyak Terima kasih Sudah Banyak sekali Membantu kami Yang ada disini Sekali lagi Saya hanya mengingatkan Jadi saya disini ini Bukanlah pemilik panti Jadi disini saya hanya Sebuah Sebuah badan yang Menaungi Istilahnya hanya Menaungi Teman-teman Mungkin anak-anak bangsa Yang Kurang Bisa dilihat Oleh negara Mungkin Saya hanya Saya hanya memfasilitasi mereka Tanpa bantuan Teman-teman baik Yang ada di luar sana Ini sama saja Saya bukan apa-apa Disini Sekali lagi Saya ucapkan terima kasih Mungkin Untuk kedepannya Kita sama-sama Bangun Panti ini Untuk bisa lebih Baik Saya butuh Jukungan Anda-anda semua Yang ada di luar sana Baik Tenaga Mungkin pikiran Tempun materi Ini tumba Yang bisa saya Sampai Sampai